Ternyata makan kue coklat sambil ngaca, ada efeknya loh. Nikmat banget kalian rasanya coklat kita makan terus kita sambil ngaca, ya kan? Tapi kalau makan kue coklatnya sambil kita ngaca, ternyata ada efeknya loh. Gak percaya? Ini buktinya. Sebuah studi baru dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Central Florida. Dan ternyata guys, menyaksikan diri sendiri memakan sesuatu yang tidak sehat seperti sepotong kue coklat. Ini dapat mengurangi kelezatan kue itu. Sekitar 185 mahasiswa dipilih untuk melakukan sebuah percobaan. Dan mereka diminta memakan coklat atau kue coklat. Dan beberapa di antara mereka diminta untuk makan di depan cermin dan beberapa peserta lain tidak. Penulis studi di Tami menemukan, orang-orang yang makan kue di depan cermin tidak merasa kue tersebut selesat atau sememuaskan biasanya. Jami juga menambahkan, meletakkan sebuah kaca dapat meningkatkan ketidaknyamanan. Pantulan diri di cermin ini memberitahu banyak hal dari sekedar penampilan fisik mereka. Katanya sih dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan oleh Daily News. Hanya makanan yang dianggap tidak sehat yang bakal nimbulin perasaan bersalah saat memakannya. Dan yang cenderung menyebabkan reaksi negatif. Menyantap makanan sehat tidak menyebabkan ketidaknyamanan, katanya dia. Dan hasilnya kaca tidak mengubah rasa dari makanan sehat. Dengan meletakkan kaca di ruang makan atau restoran, para peneliti yakin mereka dapat mengurangi obesitas dan mendorong perilaku memakan makanan sehat. Caranya ya tadi, dengan menyebabkan ketidaknyamanan ketika menyantap makanan tidak sehat. So, buat yang pengen diet, mungkin bisa bawa kaca kemana-mana.